Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam Buat anda semuanya kawan Berjumpa lagi dengan Sigit Kurniawan disini di podcast Pinjang Sehat RS Kim Batang Dan kita sudah Kedatangan Narasumber yang luar biasa Pada kesempatan kali ini Beliau adalah Dr. Teta Dea Kurnia Kusuma Dewi Kusuma Wardani Oke Dr. Teta Dea Kurnia Kusuma Wardani Betul ya dok ya Sapaannya Dr. Teta Dea Oke kalau saya Sigit Kurniawan Kalau Dr. Teta, Dr. Teta Kurnia Jadi ya cocok lah gitu Enggak ya, jangan Nanti perang dunia Oke dokter Seperti podcast ya Yang Atau gambar yang kita bagikan Kita akan berbicara mengenai Karabias ya Namun sebelum itu kita Mengucapkan dokter selamat bergabung Oh ya Terima kasih banyak Untuk rumah sakit Kim Yang sudah Mengizinkan 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 Saya untuk dapat bergabung Iya Di antara banyak rumah sakit Ini kenapa kok yang dipilih rumah sakit ya Rumah sakit Kim Ya Biarkan itu menjadi rahasia saya Tapi karena yang satu RS Kim itu Salah satu rumah sakit yang Saya suka sekali dengan motonya Sebenernya Apa itu? Sehat bersama umat Sahabat umat menjalin sehat Oh ya Allah itu dia Gak apa-apa Baru gabung ya Jadi Sahabat umat menjalin sehat Iya Sebenernya Belum pernah saya temuin Di rumah sakit yang lain Ah gitu Iya Dan Sepertinya Memanusiakan manusia ya Memanusiakan manusia Jadi tidak melihat Pasien itu hanya sebagai Suatu objek Tapi juga Ya itu adalah Seorang manusia Iya Jadi seperti itu ya Tertarik bergabung Dengan rumah sakit Kim Tepuk tangan Untuk kita semuanya Oke Dokter Teta Dea Ini adalah dokter umum Di rumah sakit Kim Nah Oke Kita akan berbahas Sebuta Rabies Dokter Ya Sudah siap Insya Allah Seorang dokter Harusnya sudah siap ya Mengingat ya Pemikirannya yang luar biasa Banyak pastinya Oke dokter Ini lagi gincar-gincarnya Dimana-mana penyakit Rabies Bahkan ada Kalau tidak salah Ada yang sampai meninggal Iya Benar Di Bali itu kasusnya Di Bali Nah Seberapa bahayakah penyakit Rabies itu Kita akan bahas Di awalnya dulu Apa itu Rabies Oke Jadi awalnya Penyakit Rabies itu Sering disebut sebagai Anjing gila ya Karena kan yang terkena Yang paling sering itu kan Hewan anjing Iya Tapi sebenarnya Rabies itu Disebabkan oleh virus Sebenarnya virus Rabies Biasanya dia menular itu Melalui apa sih Ya itu Biasanya penularannya itu Dari hewan Nah hewannya itu Hewan apa aja Hewannya itu bisa Anjing, monyet, kucing Musang Maksudnya yang Kalau dari penelitian itu Bilangnya hewan-hewan Berbulu Yang berdarah hangat Biasanya kayak gitu Tapi yang paling sering Yang terjadi itu Pada anjing, monyet Trelawar pun Nah jangan salah Trelawar pun dia bisa Menularkan virus Rabies Ternyata Terus kemudian Ada musang Tadi yang saya bilang Sama kucing Jadi itu yang paling sering Terkena Virus Rabies Terus penularannya Biasanya itu Melalui Gigitan Cakaran Dan air liur Jadi Biasanya hewan-hewan itu Dia akan Menggigit Manusia Nah Digit manusia Atau Si Apa Virusnya Kenapa bisa Menularkan ke manusia Gitu kan Nah masuknya itu Lewat kulit yang terluka Jadi virusnya itu Ada di air liurnya Si hewan tersebut Gitu Oke Oke berarti Semua jenis hewan Yang disebut tadi Ketika Menggigit kita Itu memang Dari si hewannya Tersebut sudah ada Penyakit Atau virus Rabiesnya Berarti Ya berarti Emang dia sudah Dicurigai Terkena virus Rabies Nah Tanda-tandanya apa nih Pasti kita kan penasaran Tanda-tandanya Kok hewan itu Bisa terkena virus Rabies Gitu kan Tanda-tandanya Biasanya hewan itu Jadi lebih agresif Dari biasanya Apa itu agresif Jadi suka tiba-tiba Menggigit Menggonggong Tanpa sebab Nah Itu yang pertama Yang kedua Atau dia jadi Tiba-tiba Yang tadinya itu Suka jalan Kita Misalkan contohnya Hewan-hewan peliharaan Yang paling sering ya Kucing Atau kucing ya Tadi kita suka diajak jalan keluar Dia suka berjemur Tapi dia jadi Enggan Jadi lebih suka bersembunyi Ketempat yang gelap Jadi dia takut cahaya Oh gitu Iya Kalau virus Kalau misalkan hewan Yang terkena Rabies Tanda-tandanya itu Agresif Kemudian dia takut cahaya Kemudian dia Lama Ini air liurnya Jadi berlebihan Jadi dia Berbusa Enggak berbusa Enggak berbusa juga ya Enggak berbusa juga Kita kan Makhluk hidup Ya Maksudnya Anjing Kucing gitu kan Setiap harinya kan Memproduksi air liur Iya Nah tapi kalau pada Hewan yang terkena Virus Rabies ini Dia malah Produksinya berlebihan Nah jadi Yang tadinya itu Tidak Keluar Dari mulut kan Lama Tapi kalau pada Hewan yang terkena Virus Rabies ini Ya jadi kemana-mana Air liurnya Gitu Jadi produksinya itu Berlebihan Oke Kemudian selain itu Lama-kelamaan Nanti Dia akan menjadi Lebih Tegang Maksudnya ototnya Tegang Pada manusianya Pada Ini hewan dulu Oh pada hewan Oh pada Ya oke oke Pada hewannya Lebih kaku Bahkan bisa menerbukan Kejang Pada hewan Gitu Dan biasanya Hewan-hewan yang Terkena virus Rabies Dia akan cepat Mati Jadi Ketika dia Terinfeksi virus Rabies Biasanya itu 5 sampai 7 hari Ya Setelah dia menggigit Atau terinfeksi Dia akan mati Jadi Orang-orang Istilahnya bilang Kok tiba-tiba Hewan peliharaan saya Tiba-tiba mati Gitu Nah itu tiba-tiba Jadi gak ada sakit Gak ada apa Gejalannya juga kan Ya mungkin Kalau untuk Pemilik Hewan peliharaan Yang tidak Pekat Terhadap hewannya Tiba-tiba Tiba-tiba jadi lebih Sukanya dalam ruangan Gak suka keluar Kan mungkin dikiranya Gak ada masalah apa-apa Oke Kita kan Dia ada virus Rabies Seperti itu Jadi Kalau pada hewan Gejalannya sebenarnya cukup Cukup jelas Sebenarnya Sebenarnya gitu Iya Air lirur yang berlebih Kemudian Takut pada cahaya Oke Itu bukan vampir kan Apakah vampir itu ada Gak tahu Gak tahu Gak ada yang tahu dokter ya Oke Terus apalagi Jadi lebih agresif Jadi lebih agresif Kemudian Ya dalam beberapa hari terakhir Akan mati Seperti itu ya Oke Nah kalau kucing nih dok Mungkin ya Kucing sering kita pelihara lah Banyak orang melihara di rumah Bedanya apa Ketika Antara gigitan biasa Dengan gigitan yang menimbulkan Rabies Apakah sama atau beda Oh gigitannya Iya gigitannya Kalau Konsep gigitannya itu Ketika dia menimbulkan luka Pada manusia Oke Jadi ketika Kucing atau anjing Dia menggigit kita Atau kan mereka sering mencakar Iya Iya kan Kita Nah Apa namanya Menimbulkan luka pada kita Nah Setiap kulit kita Yang menimbulkan Yang ada lukanya Itu tuh gampang sekali Sebenarnya Virus atau bakteri itu masuk Oke Nah jadi semua itu kayak Semacam tempat masuknya virus itu Untuk masuk Menularkan ke manusia Iya Nah sedangkan pada manusia sendiri Gejalanya gak langsung Muncul seperti hewan Gimana tuh? Kita malah lebih lama Muncul gejalanya Jadi biasanya manusia yang terkena Virus rabies Dia gak selalu Gak akan selalu Munculan gejala Bahkan tanpa gejala Tapi gejalanya Kalaupun misalkan Gejalanya muncul Itu suka gak Spesifik Misalkan cuman kayak demam Pegel-pegel badan Oke Kayak gitu Jadi itu kan bisa kita Pikirkan untuk Kemungkinan penyakit yang lain Iya Kita gak tahu Itu adalah rabies Gitu kan Nah Biasanya Berapa lama sih Sampai muncul gejala Gejala si virus Si rabies ini kan Iya Biasanya itu bervariasi Gak menentu Ada yang 7 hari sudah menemukan gejala Bahkan ada yang sampai 2 tahun Baru ada gejala Setelah digigit Lama banget tuh Nah iya Itu bergantung apa sih Bergantung dari pertama Jumlah virus yang masuk Kedalam tubuh manusia Oke Yang kedua Jumlah Jumlah lukanya juga bisa Kemudian yang ketiga Jarak antara Si luka Yang bekas gigitan Mencapai sistem saraf pusat Nah Kenapa kok tiba-tiba Disini saya bahas Sistem saraf pusat Karena virus rabies itu Menyerangnya ke sistem saraf pusat Teman-teman sekalian Kalau misalkan Kenapa kok Pada hewan pun Sama Dia nyerang sistem saraf pusat Kalau sistem saraf pusat itu Sudah terkena Dia kan Yang mengontrol segala Semuanya ya Semua anggota tubuh Syaraf dan lain sebagainya Itu adalah Sistem saraf pusat Yang mengontrol Oke Jadi kalau sudah kena Ya berarti Banyak gejala-gejalanya Bisa yang paling Apalagi saraf kan yang terkena Oh atau terjadi kaku Kemudian jadi dia lebih Dia kalau misalkan Menyerang pada saraf Mata jadi silau ya Misalnya dia takut Cahaya Kalau misalkan pada saraf Di Kerongkongan Itu dia bisa Menyembukkan jadi Dia itu sulit menelan Bisa sulit menelan Oh Iya Bisa jadi dia sulit menelan Oh gitu Karena kaku Semua ototnya kan kaku Oh iya Jadi kan dia bisa Bikin sulit menelan Tuh Jadi Apa namanya Itulah Kenapa Dia sangat berbahaya ya Terus rabies itu Karena bisa bikin kematian Gitu Terus gejala-gejala Yang pada manusia Itu kan tadi yang saya bilang Kalau yang kurang spesifiknya Kan ya cuma demam Atau Misalkan ya Pegel-pegel badannya Gitu kan Tapi kalau misalkan Sudah sampai parah Sudah sampai ke sistem saraf pusat Oke Dia itu Ya tadi yang saya bilang Dia bisa jadi Hidrofobik Kalau pernah dengar Jadi takut air Bisa jadi takut cahaya Bisa jadi juga dia Air liur yang berlebih Juga bisa Oke oke Jadi sama Mirip seperti Kondisi yang Hewan yang terkena Rabies Jadi sebenarnya Gak jauh beda Gejalanya Cuman ya Apa namanya Karena ini pada manusia Dan gejalanya itu Apa tidak Secepat pada hewan Oke oke Gitu Iya Saya lebih menarik yang itu sih dok Kenapa ya Ada kasus Kenapa Orang yang tertular penyakit rabies Takut air Kok maksudnya Takut air gitu Mau minum pun Enggan gitu Ini kenapa Apa syaraf Memang tadi syarafnya sudah Kena atau gimana Iya itu sebenarnya Penyebabnya Karena tadi ya Karena yang dia itu Mengenai syaraf Nah jadi kan Kalau pada orang yang Terkena rabies Sistem syaraf pusatnya Ada salah satu yang mengatur Di kerongkongan Syaraf yang mengatur Untuk menelan Jadi pada pasien itu Dia akan kesulitan menelan Karena kan kaku Iya kan Syaraf-syarafnya kan sudah Apa namanya Ter Infeksi oleh virus Iya Nah Kemudian Ketika kaku Dia akan jadi Sulit menelan Sakit kalau nelan Oke Jadi air liurnya Kita kan biasanya Kalau produksi air liur Selalu ditelan ya Iya Air liur ditelan Nah jadi dia takut nelen Karena sakit Nah jadi dia takut buat minum Jadi segala macam Jadi dia takut gitu Oke kalau buat mandi dok Kalau buat mandi Kalau untuk Masih takut air gak maksudnya Iya Masih Karena ya itu Semuanya mengatur syaraf ya Jadi Persepsi dia terhadap air Jadi takut Jadi dia takut Jadi kayak Benda-benda yang Apa gitu ya Jadi dia ada Perbahaya gitu ya Karena virus ini tuh Jahat sih sebenarnya Dia itu Diam-diam mematikan ya Maksudnya Jadi Prosesnya pun lambat Karena Kalau sistemnya Virus itu kan Dia hobinya Mereplikasi diri Oke Ya Ketika dia masuk ke dalam Tubuh manusia Hebatnya dia Dia bisa Mencegah dirinya Agar tidak Terdeteksi oleh Sel imun kita Oke Jadi Kalau misalkan Tidak ditangani Segera Bisa lama-lama Dia jalan Replikasi terus Ke sistem syaraf Sampai sistem syaraf pusat Oke Dan fatalnya Sampai menyebabkan Kematian ya Oke Kita berbicara Mengenai hewannya Dulu dokter Kita sudah tahu nih Hewan peliharaan kita Kucing atau anjing Terkena penyakit rabies Apa Yang harus kita lakukan Oh Apa yang Pasti harus Divaksin ya Vaksin Vaksin anti rabies Bisa Silahkan kunjungi Ke klinik-klinik hewan Ternyata Untuk divaksin Si hewannya Terus kemanusianya Bisa enggak Divaksin Bisa enggak dok Bisa dong Bisa Bisa Kalau misalkan Kita ada resiko Manusia yang berkontak Dengan hewan yang Ada kemungkinan Untuk terang rabies Misalkan ya Dia punya peliharaan Atau dia bekerja Di tempat Mungkin penampungan hewan Atau apa Dia bisa Kita pencegahan Pakai Vaksinnya Rabies Kemudian Kalau misalkan Dia ada kemungkinan Perjalanan jauh Perjalanan ke tempat Yang endemi rabies Juga bisa Untuk divaksin Jadi sebenarnya Kita pun Yang Beresiko Terutama yang beresiko Bisa juga divaksin Pencegahan Sebelum terkena Sebelum terkena Sebelum terkena Bisa Sesudah terkena pun bisa Bisa Malah harus Harus ya Kalau enggak Bahaya ya Kalau enggak Yang tadi saya bilang Oke Itu dia Penyakit rabies Penyakit yang mematikan Perlu kewaspadaan Untuk kita semuanya Terutama Buat kita yang memelihara Baik anjing Kucing Itu ya Yang mungkin sering kita pelihara ya Kalau hewan lain Mungkin apa ya Tupai Tupai bisa dokter Tupai kayaknya enggak Gigit manusia ya Oh enggak Enggak Oke Kayaknya dia terlalu lucu Terlalu lucu Kucing juga lucu Kucing lucu Tapi kayaknya Tupai Iya jarang ya Yang lebih sering Kucing dan anjing Iya itu kan anjing Pihara Dan Lelawar Iya Oke Jangan sering-sering main ke gua ya Buat Anda semua Siapa yang mau main ke gua Siapa Ya barangkali kan Petualang Dokter Mau main ke gua Atau mana Ya berjaga-jaga Ternyata kelelawar bisa Menularkan rabies Oke Mengenai rabies dokter Apakah ini Bisa menularkan lewat Udara 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 Bisa gak Gak bisa Gak bisa Sepengetahuan saya Saat saya Mencari Apa Penelitian-penelitian gitu Jurnal-jurnal Dari Di Apa Di internet gitu Jurnal-jurnalnya itu mengatakan Gak bisa ya Lebih ke Hewan maupun manusianya Nah ini Belum ada Nah maka dari itu Perlunya edukasi yang lebih Besar lagi Dari Seluruh pihak Sebenernya Karena kan sekarang Udah wabah ya Banyak kan yang Sampai ada yang meninggal Satu kasus itu Di Bali Sebelumnya kan kita Belum pernah denger ya Belum Belum Nah ini ada yang Apa Sampai terekspos Tau kita Oh ada nih Pasien yang Ternyata anak itu kan Sebulan sebelumnya Digigit Ya kan Nah Sampai menjelaskan Seperti dan meninggal Kalau sudah sampai Seperti itu Emang belum ada Obatnya Maka dari itu Perlu edukasi Ke segala Kesemuanya ya Apalagi yang punya Peliharaan Perlunya vaksin rabies Pada hewan Bahkan pada manusia Sebagai pencegahan Dan Kalaupun kita Sudah tergigit Jangan panik Gitu Jangan panik Segera Kalau ada luka gigitan Bersihkan pakai Air mengair Saja cukup Bahkan mau pakai sabun Juga gak apa-apa Oke Nah kemudian Setelah dibersihkan Ya itu kan Diharapkan kan Membersihkan Area luka Biar gak mudah Terinfeksikan Oleh Ada infeksi-infeksi Yang lain gitu kan Termasuk si Virus rabies itu sendiri Sebelum dia itu Masuk lebih dalam Oke Itu kan Penolongan pertamanya Kemudian berikan Povidon iodine Atau seperti yang kita Sering dengar itu Betadine Betadine Kasih betadine Juga gak apa-apa Setelah dibersihkan Kasih betadine Langsung cari Vaskes yang punya Vaksin rabies Oke Jadi kalau misalkan Kita udah terkena Nih Sudah terkena Oleh gigitan Kemudian kita Sebelumnya Belum pernah vaksin Misalkan Sebelumnya Tapi kita gigit Kita datang ke Vaskes terdekat Yang punya Vaksin Rabies Kita suntik 5 kali Biasanya 5 kali itu Gak langsung hari itu Enggak Gak langsung hari itu Tegra Ceplus Ceplus Biasanya 5 kali Dosis pertama itu Biasanya Vaksin rabies Beserta Antiserumnya Oke Rabies Itu hari pertama Yang kedua Hari keduanya itu Biasanya 7 hari setelahnya Iya Kemudian nanti Selanjutnya ya Selang Biasanya selang Seminggu Kemudian 2 minggu Kemudian yang terakhir itu Bisa Selang Seminggu Seminggu ya gitu Jadi Nanti biasanya dikasih tahu Sama Dikturnya Atau Klinis yang disana Naktis yang disana Buat kabel Nanti vaksin kedua Hari ini Hari ini Kontrol ulang ya Seperti itu ya Jadi Pertolongan pertamanya Tadi Dicuci dulu Pake sabun Kasih betadine Perlu perban gak? Gak usah Gak usah Abis itu Mau tutup-tutup Biasa aja Maksudnya jangan Terlalu ketat juga Kan biasanya Kalau luka Digitan Atau bahkan Sampai yang Besar ya Lukanya besar Kan itu luka terbuka Kalau ditutup kan Ya nanti Jadi penyembuhan Buat lukanya Jadi terhambat Lama gitu ya Lama Jadi udah Biasa aja Setelah semuanya Langsung lari Ke vaskes terdekat Gak usah lari juga Kasian Langsung Langsung gitu dokter Langsung ditangani Bahasa kiasanya begitu Makanya itu penting Sebenernya info-info Vaskes yang punya Vaksin Sebenernya itu penting Nanti rumah sakit Kim bikin ya Info seperti itu Mas Vian Oke ya Vaksin-vaksin mana saja Eh vaksin mana saja Vaskes-vaskes mana saja Yang punya Vaksin anti rabies Seperti itu Oke ini ada pertanyaan Terakhir nih dok Sebelum kita Berakhir ya Ijin tanya dokter Penanganan pertama Pada orang digigit Monyet gila Gimana ya Kondisi gigitannya Ada luka robek Cukup luas Oke Perlu pemberian Sundikan anti tetanus Atau tidak Terima kasih Menarik 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 nih Kalau setahu saya Setahu saya Kalau anti tetanus itu Biasanya diberikan pada Luka-luka Yang dicurigai Itu Biasanya pada Benda-benda berkarat Yang dalamnya itu Ada dicurigai Bakteri anaerob Apa itu anaerob Bakteri yang tidak Membutuhkan oksigen Untuk hidup Iya Nah jadi Diperlukannya Pemberian anti tetanus Cuman kalau pada Dan itu pun bakteri Iya Nah Kalau misalkan pada Virus rabies Kalau misalkan lukanya besar pun Luka besar Yang tadi Cukup dicuci Iya Dicuci Kemudian Didep Kalau misalkan Perdarahannya banyak Ditahan seperti ini Cuci pakai sabun Sedikit-sedikit Boleh gak apa-apa Kemudian tetap bawa ke Vasquez terdekat Oke Gitu Jadi kalau anti tetanus Kalau menurut saya Belum perlu diberikan Belum perlu diberikan Tidak perlu diberikan Belum perlu diberikan Karena ya itu Tadi Biasanya kan Dicurigai ada Bakteri anaerob Sedangkan kalau misalkan Pada Hewan itu kan Yang ditularkannya Berupa virus Oke gitu ya Ini Digigit oleh Monyet gila Ya itu kan Oh monyet Monyet apakah bisa menularkan rabies Bisa Bisa Tadi belum saya sebutin Belum Oh belum Itu bisa Tapi monyetnya jangan terlalu menekan Ke saya Oke Ya itu dia Menarik sekali Pembicaraan kita Mengenai penyakit Rabies ini Semoga bisa Mengedukasi Sobat sehat Semuanya ya Dan Oke Sebelum kita Ke penutupan Dokter Ada closing Set statement Untuk para Sobat Sobat Amir Sobat rumah sakit Kim Oke Sebenarnya penyakit rabies ini Itu udah lama ya Ada itu udah lama Cuman baru Wabahnya itu Baru-baru ini Butuh Perhatian khusus juga Dan yang paling penting adalah Edukasi yang Sangat penting itu edukasi Ya Hewan mana saja Yang bisa Terkena virus rabies Oke Bagaimana penanganannya Kalau misalkan Pencegahannya Seperti apa Itu penting sekali Dan tadi Layanan kesehatan Mana yang punya Vaksin rabies Jadi itu sebenarnya Info-info yang penting Dan kayaknya Untuk beberapa Yang punya Hewan periharaan ya Kayaknya mereka Sudah mulai Sudah mulai sadar Kalau misalkan Hewan periharaannya Divaksin Vaksin rabies Oh seperti itu ya Sudah mulai Hati-hati lah ya Mengingat Rabies ini sudah Ya Dari dulu memang ada Penyakit rabies Cuma tenarnya sekarang Bahayanya sekarang Sampai bisa menilukan Kematian kan Ngeri-ngeri Oke Dan kejalannya pun Ya bisa Menyebabkan Zombie 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 enggak ya Enggak sampai Kalau itu kan udah mati Terus hidup lagi Kalau ini kan enggak Enggak Tapi Sama-sama berbahayanya Itu dia Terima kasih Dokter Teta Dia Sudah berbagi informasi Mohon maaf Bila ada kesalahan Iya Perjelasan Mungkin ada yang kurang lengkap Atau apa Oke Kalau belum lengkap Nanti kita podcast lagi ya Kita nanti mau Barangkali ada yang mau Ngerevisi ya Mungkin pernyataan dari Dokter Dia Dokter Dia Dokter Teta Kurang lengkap itu Kita adakan podcast Terus-menerus Untuk dokter Teta Oke Iya Sekian dulu Apa yang kita hadirkan Untuk Anda Disini dan Saya sekali lagi Mengucapkan terima kasih Dan mengucapkan Selamat bergabung Kepada Dokter Teta Dia Kurnia Kusuma Wardani Terima kasih Oke Selamat bergabung di Rumah Sakit Kim Terima kasih untuk Anda semuanya Yang sudah bergabung di Podcast Bincang Sehat Rumah Sakit Kim Batang Segit pamit undur diri Apabila ada kesalahan Kata Atau mungkin kata-kata Yang kurang berkenan Di hati Anda Segit dan Dokter Dia Dokter Teta Mengucapkan Mohon maaf Selamat siang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.